Seakan tidak kehabisan bahan bakar, Infinix terus meluncurkan HP terbarunya dengan berbagai kelebihan yang mampu memenuhi kebutuhan banyak orang. Seperti halnya HP Infinix 2 jutaan, kamu bisa mendapatkan spesifikasi gahar mulai dari performa hingga kamera. Ada banyak pilihan HP Infinix yang dijual di harga 2 jutaan yang mungkin membuat kamu bingung memilihnya. Nah untuk membantu menemukan yang terbaik, di sini Gadget MD sudah merangkum rekomendasinya buat kamu. Nantinya kamu hanya perlu menyesuaikan dengan keuangan dan juga kebutuhan. Berikut daftar HP Infinix 2 jutaan dan di bawah 3 juta terbaik yang memiliki spesifikasi dewa. Infinix Note 40 punya fitur Halo Active, sebuah RGB di lampu flash untuk penandaan notifikasi. Memiliki bodi tipis, tidak berat, dan punya IP54. Infinix Hot 40 Pro membawa layar IPS LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, rasio layar ke bodi 90,7%. Fitur Dresunlichter Double Tech dapat mendeteksi cahaya di sekitar lingkungan pengguna dengan algoritma kecerdasan buatan AI, kemudian menyesuaikan kontras layar dan kecerahan gambar. Di tengah atas layar, terdapat modul lubang yang memuat kamera selfie 32MP. Modul ini sudah dibekali fitur Magic Ring mirip Dynamic Island milik iPhone 14 Pro, sehingga bisa berubah ukuran dan memanjang saat pengguna menerima notifikasi panggilan. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga Rp 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 regular, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Helio G96 meraih skor Antutu versi 9 sebesar Rp 323 ribuan. Dengan SOC yang lebih gahar, Infinix Hot 20S pun kini dapat lebih lancar memainkan Genshin Impact pada pengaturan Lowest. Infinix Hot 20S juga merupakan satu dari segelintir HP 2 jutaan yang sudah tawarkan RAM 8GB. Infinix Hot 20 Fabg Infinix Hot 20 Fabg akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi. Lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Keunggulan dari HP ini juga terletak pada sisi baterai yang besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dengan mode penghematan daya yang super canggih. Baterai ini bahkan bisa bertahan hingga 2 atau 3 hari pada penggunaan ringan. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset Mediatek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikro arsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya, ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Infinix Note 12i 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33W. Menariknya, charger 33W ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang Rp 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Infinix Hot 40 Pro membawa layar IPS LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz, rasio layar ke bodi 90,7%. Fitur Dresunlichter Double Tech dapat mendeteksi cahaya di sekitar lingkungan pengguna dengan algoritma kecerdasan buatan AI, kemudian menyesuaikan kontras layar dan kecerahan gambar. Di tengah atas layar, terdapat modul lubang yang memuat kamera selfie 32MP. Modul ini sudah dibekali fitur Magic Ring mirip Dynamic Island milik iPhone 14 Pro, sehingga bisa berubah ukuran dan memanjang saat pengguna menerima notifikasi panggilan. Infinix Hot 40i yang merupakan varian paling terjangkau. Model ini mengandalkan chipset Unisoc T606 dengan CPU Octa-Core yang mencakup 2 unit Cortex. Layarnya juga mengalami penurunan menjadi panel LCD 6,56 inci dengan resolusi HD+. Refresh rate layar adalah 90Hz, sedangkan touch sampling rate panel adalah 180Hz, Infinix Hot 40i dibekali RAM 8GB dan storage UFS 256GB. Tekno POVA 4 ini memiliki performa dalam bermain game yang tidak kalah tinggi dengan versi Pro-nya. Untuk menghasilkan performa terbaiknya, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultra Gaming yang juga dipadukan dengan penyimpanan RAM 8GB dengan Extended 5GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, Tekno POVA 4 juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 6000 mAh dengan fitur supercharge 18W. Fitur tambahan lainnya yang juga tersemat pada HP ini adalah sensor hard giros Cope dan Z-axis Motors. Tidak hanya unggul dalam performanya bermain game, HP ini juga menawarkan tampilan layar yang cukup memukau sehingga lebih nyaman ketika menggunakannya. Tekno POVA 5 dirilis berbarengan dengan POVA 5 Pro 5G dan POVA Neo 3, yakni pada 1 Agustus 2023 di Indonesia. Ia merupakan ponsel gaming penerus dari Tekno POVA 4 yang dirilis pada Desember 2023. Hadir di rentang harga Rp 2 jutaan, HP ini cocok dimiliki gamer pemula yang ingin rasakan performa unggul tanpa keluar biaya banyak. Hal menarik pada HP ini terasa pada ketahanan baterai luar biasa dengan kapasitas jumbo 6000 mAh, ponsel bisa bertahan hingga 3 hari penggunaan setelah 1 kali siklus charging. Tekno POVA 5 juga alami sejumlah peningkatan kecil dari pendahulunya, seperti fast charging 45 Watt yang lebih ngebut, serta laju penyegaran 120 Hz. Terima kasih telah menonton!